yang ketiga kan lele kan oke lele ya sebagai ayam mati dan kelele nol, zero waste terjun kan kamu bisa teori karena coba dipraktekkan gimana pinter juga mereka jadi kita dipacu emosinya akhirnya kan berlomba-lomba bagus lah kok bagus akhirnya ditetapkan kita punya pusat itu punya kemitraan punya ini dan itu sampai sekarang itulah riwayatnya riwayatnya begitu jadi riwayat kemitraan itu sebetulnya merupakan umbas jadi adanya krisis moneter betul Pak Jodi yang sudah seperti itu saja masih punya hutang walaupun tidak besar kan apalagi yang lainnya betul Pak kalau begitu berarti salah gak nih kalau saya ngomong begini nih yang bisa membuat usaha ini eksis di kemudian hari untuk para peternak rakyat itu adalah perlindungan pemerintah betul gak salah sepakat ya sepakat sahabat tak dipener ketemu lagi dengan Pak Taka channel kali ini pada kesempatan yang berbahagia ini kami kedatangan peternak yang luar biasa terima kasih nanti saya jelaskan langsung saja saya kenalkan namanya Pak Jodi betul nama lengkapnya Pak Jodi apa dokter hewan Jodi Hario Seno dokter hewan Jodi Hario Seno ya maka Pak saya katakan sebagai peternak yang hebat luar biasa kita satu basis pendidikannya dokter hewan betul ya yang kedua pengalamannya bertambah ya terima kasih sudah berapa tahun Pak di 21 tahun di Caron Popang 21 tahun beternak dari tahun 90 sampai sekarang jadi 30 tahun beternaknya 30 tahun dan sejujurnya bekerja 21 tahun betul nah oke terus punya skill juga dan punya keterampilan karena juga di rumah Bapak melakukan praktekil terhewan betul jadi ini adalah profil peternak yang mungkin mungkin gitu iya mungkin banyak menjadi impian banyak orang terima kasih di satu sisi juga Pak Jodi ini membuat kawasan peternakan ini kawasan yang asri ya Pak betul memang saya siapkan di lingkungan itu pokoknya nyaman ya Pak betul oke Pak Jodi terima kasih sudah datang ya Pak Jodi iya mungkin Pak Jodi bisa diceritakan secara singkat kepada sahabat-sahabat kita ini apa saja yang sekarang ada di tempat Pak Jodi ini sebagai peternakan unggas karena orang berpikiran peternakan unggas itu masuk bau gitu saya cumpah bisa diceritakan dan diilustrasikan gitu loh Pak iya memang saya beli tanah pada waktu di mulai tahun tahun 90 sampai tahun 2007 itu dari saya banyak menabung Pak saya berpikir kalau saya tidak mempunyai suatu aset suatu saat terjadi trouble dan indansi itu atas mau apa saya itu jadi apa makanya saya ya bukannya saya sombong tapi karena saya diwawancarai perlu saya harus memberikan informasi yang benar yang pertama saya di Cimuning itu ada luas tanah itu sekitar 8.000 meter dengan 11 kali pembelian otomatis 11 kali sertifikat saya punya miliki itu kan pertanda bahwa saya itu belinya itu nyicil dan pada waktu itu belinya juga diberi kemudahan oleh orang-orang sana dengan harga 5.000 otomatis itu kan perjalanan yang sangat rungit setelah saya beternak ada untung saya tidak beli mobil yang mewah biasa-biasa aja belilah saya tanah lagi di Burangkeng itu seluas 6.000 meter itu ada dua sertifikat kemudian yang ketiga ada untung lagi saya belikan lagi di Cimuning itu 4.200 meter yang terakhir adalah di Taman Sari nah Taman Sari itu ada 2.500 meter baik Pak sahabat-sahabat tadi dijelaskan secara singkat dan ini saya pikir yang menjadi pembeda dari narasumber kami kali ini yaitu menabung betul menabung sahabat-sahabat bener tidak semua peternak kita ini mampu menabung betul dan Pak Jodi sudah membuktikan dirinya sebagai seorang peternak yang memang bisa menabung betul kalau saya menabung dan aset itu minimal anak cucu saya bisa terjamin sekarang bayangkan tanah di Jakarta itu kan semuanya di apartemen Pak jadi begitu minim pentingnya bahwa sebuah tanah itu untuk kehidupan orang itu sangat penting kalau saya punya tanah saya total sekitar 2 hektare nanti kapan saja karena saya waktu beli tanah di Cimuning itu itu hanya 5.000 rupiah sekarang sudah berapa? NGOP nya jauh sudah 1.000.000 rupiah otomatis kan lebih dari itu kalau dihitung-hitung ya asetnya sekitar cukup banyak dan di lahan yang 800-8.000 meter persegi itu itu Bapak buat peternakan itu seasri mungkin ya Pak betul ada kolam lele betul jadi kolam lele ada berapa kolam Pak? ada 40 kolam ada 40 kolam lele terus ada pohon terambutan pohon macam-macam kurianang pisang iya betul untuk ketahanan pangan untuk ketahanan pangan karena menyambut nanti nextnya kita bicara oke terus Bapak juga ada RPA nya ya Pak? betul ada RPA nya spesies di situ betul ada RUKO juga Pak ada RUKO di situ terus Bapak juga ada punya freezer ya betul banyak untuk menahan Bapak ini mau jadi apa Pak? kok banyak ini macam-macam ini kira-kira saya memang belajar dari caruan pokpan pada waktu itu dia kan dari dulu ke hilir punya skala besar mungkin dulunya skala kecil tahun 70-an masih skala oke kenapa saya tidak jadi Bapak perusahaan besar melakukan itu kenapa yang kecil juga melakukan itu? karena saya bisa memberkaya peternakan pada waktu tahun 80-an kenapa saya tidak bisa? iya 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 itu suatu hal yang harus saya pikirkan iya dan kalau tadi diceritakan bahwa Pak Jody ini punya kolam segala macam dan lain halnya itu sahabat agri partner bukan hanya usaha yang terpisah itu ada connectingnya itu iya itu ada connectingnya nah gimana connectingnya? bisa cerita nggak? misalnya cerita lele gimana? sekarang peternakan ayam saya rata-rata sekarang mortalitas antara 5-15% 5-15% ya oke kalau itu mati 10% 10% bisa menekasikan makan lele oke jadi ayam yang mati tidak di freezer dulu mereka ditampung tidak semuanya bisa memenuhi baru diolah RPA sendiri RPA nya juga ya diputar-putar RPA sendiri jadi bisa diambil sedikit-dikit disitu freestyle otomatis listriknya juga akan nambah akan nambah ya oke kemudian saya punya RPA RPA nya juga untuk spesial untuk dijual oke persoalannya membuat ayam menjadi karkas ikin semuanya bagus oke saya juga sudah punya PIRT dan sebagainya ada izinnya oke jadi lele itu digunakan untuk sebagai peningkatan nilai tambah dari mortalitas mortalitas bisa jadi ya memanfaatkan ikan apa ayam-ayam yang mati dan itu diolah untuk menjadi sebagai pakan lele betul sehingga relatif cost production untuk lele turun ya Pak ya jadi kan kalau orang melihara lele itu kan 70% dari paka tidak akan bisa untung sulit sulit tapi kalau Pak Jody semuanya atau masih ada pertama ya pakai statornya pakan jadi habis itu terusin sama lele direbus dulu supaya tidak bau dan sebagainya diolah puter juga sama alat pencabut bulu itu baru di jenjang kasih sesuai dengan umurnya masing-masing oke jadi dengan seperti itu lele nya sangat efisier betul ini bisa dijual 40 kolam satu kolam itu rata-rata Rp5.000 untuk menyenggah 40 kolam lele itu mengandangnya untuk Rp80.000 ya jadi untuk Rp80.000 ekor ayam itu disediakanlah 40 kolam lele betul nah oke kita cerita Pak Bapak tadi kan bikin RPA karena Bapak mau jualkan betul betul nah apakah semua live bird yang Bapak pelihara itu masuk ke tidak berapa persen Pak maling banter ke 5% oke jadi Pak Jody ini 5% dari ayam yang dibelidayahkan masuk ke TPA ya dan itu dijual dalam bentuk segar ataupun juga frozen ya ada frozen ada yang ayam olahan ayam olahan ibu itu itu ibu ya ibu ya jadi ayam olahan dan itu dijual langsung ke konsumen atau sudah ada pelanggan baru atau gimana pelanggan ini sudah ada cuma tinggal mengembangkan karena saya berdiri disitu tuh mulai tahun 2018 oke jadi belum pesat benar gitu tapi ada arah kesana supaya menjadi kalau boleh tahu ayam ini diolah jadi apa Pak ayam bumbu kuning ayam bumbu kuning iya enak ya Pak ya kapan-kapan main kesana tapi saya suguh disitu dengan situasi saya kalau kesananya nggak ada ini besok lah kesamping oke tenang aja nggak apa-apa saya tidak perlu oke saya bukan mau promosi ya tapi ini peternak saya nggak apa-apa mempromosikan peternak jika teman-teman pengen ayam bumbu kuning yang enak kawasan mana Cimuning Pak Cimuning itu Bekasi Kota Madia Kota Madia Bekasi jadi teman-teman sekitar Bekasi Pondok Gede atau sekitar-sekitar itu kalau perlu ayam kuning kubungi Pak Jodi nanti nomor kotaknya ada di kolom deskripsi baik selain itu katanya bikin semacam apa kentakian ya nggak dulu tapi sekarang ya karena ya saya sendiri banyak pikiran jadi tidak bisa terlihat kalau memang ada orang yang mau ganding saya why not why not ya oke jadi itulah cerita sekilas profil dari usaha peternakan Pak Jodi nah sekarang saya ingin membahas secara khusus tentang apa bisnis ungkasnya saja karena tadi TPA nya hanya 5% terus dari lele oke karena kita ini bukan bahas lele jadi saya akan menanyakan sikit kita akan bicara masalah ungkasnya boleh Pak Jodi bisa cerita awalnya dari tahun 90 menjadi peternak ayam broiler ya betul walaupun Pak Jodi tadi nyoba jadi peternak-peternak lain tetapi itu nggak usah dibahas dulu tetapi peternak broiler aja betul Bapak mulai dari berapa ekor Pak waktu itu 1.500 ekor dari 1.500 ekor iya di Cimuning gitu di Cimuning 1.500 ekor itu tahun 90an Bapak sendiri peternaknya betul tapi dengan saya masih bekerja Pak saya pakai nama orang lain oke nah setelah itu perkembangannya bagaimana pesat sekali tahun 90 dari 1.500 menjadi sampai 80.000 itu kurun waktu sampai tahun 2008-2009 lah hanya dalam waktu berarti 18 tahun iya itu sama beli tanah lho Pak semuanya plus 18 tahun lho dari 1990 sampai 2007 Pak Jodi mampu meningkatkan skala usaha mandiri lah betul sendiri betul dari 1.500 menjadi 80.000 ekor betul plus sudah membeli aset tanah betul berarti di zaman 90 sampai 2007 ini masa kemasan bagi peternak masa kemasan itu kalau saya tidak peluang dari persoalan itu saya tidak belikan tanah bagaimana sekarang saya tidak tahu tidak tahu oke tapi Pak Jodi jangan lupa waktu itu ada krisis monitor betul ada juga bencana peluburu betul tahun 2003 ya betul Pak Jodi bagaimana mengalami masalah memang pada waktu itu ada masalah ayam saya dari 40.000 menjadi 3.000 sempat tahun 98 tapi habis itu saya naik naik lagi persoalannya kan bisa diatasi karena Pak Jodi sendiri betul tidak punya hutang dari dulu pakai pakanan itu ada waktu akhirnya tahun 2000 krismon itu harus kontak jadi saya beli di UC dengan kekuatan saya beli konsentrat dan jagung dan dedek saya beli sendiri oke terus terus jadi waktu krismon itu bapak sempat bikin pakan sendiri betul jadi cuma beli di UC sama pakan beli artinya konsentrat dan campuran dedek sama jagung kan kreatifnya pakan jadilah ya bukan itu salah satu tipsnya tipsnya Pak Jodi waktu menghadapi krismon itu betul jadi melihara sempat dari 40.000 berkurang jadi 3.000 iya habis itu naik lagi jadi 8.000 kalau gak ada krismon dan tulburung mungkin Pak Jodi saya gak tahu saya gak tahu mendahului kendayaan kekuatan iya 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 waktu tulburung gimana mengalami masalah hanya waktu itu harga ayam jadi turun dari ribuan jadi 600.000 karena masyarakat takut itu yang membuat turun ya oke tadi berarti dari 1990 sampai 2007 lah angap itu berarti masa-masa dimana growing Pak Jodi skala usahanya meningkat aset juga nambah ya dari 1 titik menjadi 4 titik ya Pak Jodi nah apa yang menjadi kunci kesuksesan Pak Jodi saat itu ya ada kata kunci gak sebetulnya di budidaya itu apa sih yang harus menjadi fokus karena pada waktu saya menjadi technical service itu selalu bikin kaya beberapa orang peternak dari haji-haji menjadi orang milioner saya bertanya kepada diri saya sendiri saya bisa memperkaya bikin kaya orang kenapa saya tidak dan pada waktu itu saya segala komponen mendukung saya sebagai praktisi dokter hewan jabatan saya ini saya sebagai karyawan saya sebagai peternak dan saya sebagai membuat formula ubat-ubatan untuk para peternak itu saya kumpulkan dan kebetulan istri saya juga ikut ikut tuturi handa yani istri saya juga bekerja di lipi oke jadi tidak mengganggu penghasilan saya oke jadi Pak Jodi punya keterampilan skill dalam membuat formulasi pak formulasi ubat sorry formulasi ubat bukan formulasi makan ya dan ini yang membuat ayam-ayam Pak Jodi relatif lebih sehat betul lebih produktif betul oke kalau peternak lain banyak yang menguasai tentang formulasi obat ini gak? ya saya gak tahu persis ya yang jelas mereka teman-teman itu tidak beli tanah tapi memperbesar usahanya yaitu sah-sah saja mereka sah-sah saja ya ya jadi disini itu kalau ada usaha sedang berkembang itu ada dua ya kurang lebih pola ada yang memperbesar usaha betul tapi di satu sisi ada yang memperbesar aset betul nah Bapak tipikal memperbesar aset usaha tidak terlalu dikembangkan betul 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 karena sebetulnya kalau jonjuran dalam waktu 18 tahun mungkin Bapak bisa punya jutaan ekor hahaha ya tapi saya kan tidak oke nah waktu itu ya oke berarti kunci keberhasilan Bapak itu karena Bapak punya sesuatu untuk formula obat itu yang membuat ayam menjadi lebih bagus saya sebagai praktisi dokter Ewan itu malah pasien saya datang ya saya bikin formula oke meracek obat seperti dokter-dokter Ewan lama oke itulah yang menyebabkan dan pada waktu itu saya memformulakan kalau beli obat saya ini untuk seribu ekor ini obatnya satu bungkus berikan satu hari besok lagi bungkus ini jadi beberapa bungkus jadi mereka tidak perlu ngitung tidak perlu ngitung oke dan itu aman semua ya Pak ya aman obatnya juga kalau dikonsumsi dagingnya aman oke saya nggak mau mas selalu buat oke tapi yang paling penting itu salah satu tipsnya ya ada dua berarti satu penabung penabung yang kedua adalah penanganan terhadap ayamnya melalui formulasi obat-obatan betul oke yang ketiga kan lele kan oke lele juga ya sebagai ayam mati kan kelele oke 0 0 waste 0 0 oke nah itu salah satu tips dalam berbudidaya nah saya mau tetap fokusnya masih dari tahun 90 sampai ke 2007 waktu itu Bapak menjual lineboardnya kemana? biasa broker biasa biasa ya broker biasa ya biasa ya biasa ya biasa ya biasa ya oke lah dibawah 5% oke ya sekarang nah kita tadi sudah berdiskusi sampai tahun 2007 betul 2007 ke 2020 sekarang betul 13 tahun loh ya iya dibandingkan dengan dari 90 ke 2007 17 tahun ya ini kan 30 tahun berarti ya 17 tahun 13 tahun mana yang menurut Bapak enak jadi peternak Unggas ya pada waktu itu begini saya akan merilis kembali bahwa kenapa terjadi kemitraan kema kepentingan rental farm dan sebagainya pada waktu tahun 98 tahun krisis monofel otomatis banyak anak kosong banyak anak kosong dan berhuk peta para petani banyak peternak berhutang berhutang salah satunya saya juga memberikan salah satu masukan dari PT Calopo ya udah disewa aja otomatis yang utangnya banyak otomatis kadangnya disewa kan iya iya untuk selesai jiru kan utangnya nah mulai situ saya sebagai technical service pada waktu dan kawan-kawan terjun kan kamu bisa teori kenapa coba dipraktikkan gimana pinter juga mereka jadi kita dipacu emosinya akhirnya kan berlomba-lomba bagus lah kok bagus akhirnya ditetapkan kita punya usah itu punya kemitraan punya ini dan itu sampai sekarang itulah riwayatnya riwayatnya begitu jadi riwayat kemitraan itu sebetulnya tidak merupakan umbas betul dari adanya reformasi dari adanya krisis moneter betul betul jadi kalau tidak ada krisis moneter tidak ada kemitraan mungkin gitu mungkin mungkin sih atau paling tidak ada peluburung belum lagi peluburung iya oke jadi kalau bapak memilih walaupun ada krisis eponomi tahun 98 terus juga ada peluburung juga tetapi bapak masih memilih bahwa periode waktu itu dari 2 dari 90 sampai 2007 itu adalah yang kemasan-kemasan ya betul saya sempat beli macam-macam beli tanah itu enteng enteng banget dari 2007 ke 2013 ini ternyata masalah ya Pak ya itu karena ya itulah tadi persoalannya oke 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 perusahaan-perusahaan itu dengan low cost kita high cost oke ya kita sudah maku semuanya bahwa implikasi dari kemitraan terus juga perusahaan boleh masuk berbudidaya berarti kan bisa diproduksi lah bisa diproduksi bahwa biaya HPP mereka jauh lebih pasti pasti lebih efisien dibandingkan dengan ya karena DOC punya patan punya ubat-ubatan punya nugget punya apa lagi mati di sini hidup di situ ya ya jadi mereka punya banyak nyawa ya betul kalau peternakan habis sekali habis jadi itu saja kenapa Pak Jody tadi menyampaikan kepada kita semua bahwa prospek peternakan kedepan itu makin tidak baik karena pengalaman Pak Jody sendiri kalau tadi dari 1990 sampai 2007 mampu meningkatkan dari sering 500 menjadi 80 ribu ekor betul dan dari 2007 menjadi 2020 sekarang Pak Jody menjadi berapa ekor 10 ribu 10 ribu itulah kawan-kawan yang membuat kita harus mulai sekelas Pak Jody saja yang sudah terintegrasi sudah efisien efisien CD tetap tidak betul-betul di aplikasikan mempunyai kemampuan juga untuk memformulasikan kombat sendiri ternyata pada periode 2007 sampai 2020 itu ayamnya tinggal 10 ribu ya Pak? iya waktu itu sempat 80 ribu menjadi 10 ribu karena itu berangsur-angsur ya Pak ya karena gak tahan kalau saya terusin rugi lagi terusnya rugi lagi itu kerugi karena rugi itu iya jadi ini salah tentu fakta kerugian yang ada di depan mata bukan bohong-bohong dan Bapak Pak Jody ini termasuk kelompok orang ketika rugi menurunkan skala usaha betul tidak menumpuk kepada kerugian oh tidak menumpuk enggak daripada saya jadi lebih baik tinggalin kalau pun saatnya makin rugi ya mungkin juga nanti gak ada lagi rugi sih artinya untuk sekarang-sekarang kalau menghasil harga 18 ya impas pun gak masalah impas saya masih punya suatu tamor bahwa saya masih eksis eksis daripada saya mati wah itu untuk bangkit lagi belum tentu bisa belum tentu bisa ya oke terus kira-kira di periode 2007-2020 apa pengalaman Pak Jody yang bisa di-share kepada para peternak kita atau kepada masyarakat menghutang peternak ini tentang kehidupan pertama saya saya katakan karena semuanya itu berpulang pada diri saya sendiri saya bisa survive dan sebagainya dan utangnya pun juga ada tapi ya kecil ya Pak ya itu memang apakah teman-teman yang saat ini masih bisa belanja tanah itu hal yang masih tanda tanya banyak kan sewa ya sewa apakah ya memang saya sulit memberikan solusi karena masuk ke kemitraan ya ya begitulah bukan saya jelek-jelekin kemitraan tapi inti akan memberi ambil dulu atau apa ya oke tapi pertanyaan saya sekarang kan berarti di Indonesia ini budidaya ini ada tiga kelompok atau mungkin empat kelompok barangkali ya satu yang jelas budidaya yang dilakukan oleh perusahaan betul sendiri betul 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 dan yang keempat adalah budidaya yang eh diselenggarakan oleh peternak-peternak seperti Pak Jodi dan Pak Jodi betul 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 diantara empat ini nih jika kita berpikir 20 tahun ke depan iya atau 5 tahun ke depan nih dengan 2-3 tahun mana yang akan survive ya perusahaan dong perusahaan yang kanan budidaya pasti ya pasti yang kemitraan kemitraan masih tanda tanya nanti jadi kalau memang hasilnya bagus ya terus lalu hasilnya jelek di perjalanan ya habis ya ini peternak besar peternak besar ya utangnya tambah banyak paling utangnya tambah banyak ya ya sekarang kalau rugi terus gimana menurut saya menurut analisa saya nah kalau saya nggak ternak saya apa kerjaan saya sama dengan saya iya iya tapi ternak mandiri ya karena mandiri ya itu tadi makin harus misi 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 berat pak agak berat ya ya berat jadi ketenak mandiri ini berat ke depan berat berat sepakat beratnya karena sepersen gede pun juga sekarang perusahaan gede aja berat gitu ya perorangan ya perorangan ya gede-gede ya otomatis nampak siswa rugi lagi sekarang untung dikit terus begitu sampai kapan saya nggak tahu oke nah sekarang gini saya tidak terlalu concern terhadap bagaimana yang besar-besar itu bisa survive karena dia sudah besar nggak usah dipikirin lah betul gitu saya concern yang kecil ya yang kecil-kecil ini ya kayak nasibnya Alvino mungkin Pak Jody dan kawan-kawan peternak mandiri lainnya betul kedepan peternak kecil ini mestinya model usahanya seperti apa Pak Jody kalau untuk peternak agak sulit Pak aduh persoalannya menurut saya saya aja yang matinya 0% karena dimakan gelele masih saya ada pinjaman Pak cuma nggak banyak oke jadi sahabat entrepreneur saya pikir ini harus menjadi concern kita yang sangat serius Pak Jody yang sudah mengolah limbah ayamnya dengan wewek betul mengolah kotorannya untuk berbagai tanaman betul masih merasa bahwa di kemudian hari prospek bisnis perunggasan untuk peternak rakyat secara umum ya makin tidak prospektif Pak Jody aja sudah merasa seperti itu Pak Jody yang sudah seperti itu saja masih punya hutang walaupun tidak besar apalagi yang lainnya betul kalau begitu berarti salah nggak nih kalau saya ngomong begini nih yang bisa membuat usaha ini eksis di kemudian hari untuk para peternak rakyat itu adalah perlindungan pemerintah betul nggak salah sepakat ya sepakat oke jadi oke nah kita akan gali menurut Pak Jody bagaimana sebetulnya negara ini negara ini harus melindungi peternak caranya bagaimana apa yang harus dilindungi pertama Pak sekarang kalau oversupply DOC ngomongnya iya tapi pelaksananya saya nggak tahu sehingga harga DOC sehingga harga DOC mahal nggak kuat lagi mereka beli DOC oke yang kedua karkas kan tidak pernah dihitung oke sebentar dulu nih satu-satu jadi DOC ini kalau mau dilindungi harus gimana ini DOC ini ya harus berhitung statistik jumlah DOC itu berapa kebutuhannya berapa oke bagi peternak yang penting dari DOC ini apa mendapat DOC dengan harga yang relatif atau atau bermitra lagi balik lagi bermitra dengan yang enak-enak aja dia punya lahan jangan sampai lahannya itu disikat juga oke jadi untuk melindungi peternak satu pastikan peternak ini mendapatkan DOC yang berkualitas dengan harga yang wajar betul jangan sampai peternak butuh biopsinya nggak ada betul satu ya oke yang kedua kalau memang dia itu diajarin juga sebagai broker ayam akan lebih bagus dia jual ayam sendiri dengan dia bikin lapak-lapak sendiri dan sebagainya itu kan jauh lebih bagus enggak itu kan yang dilakukan oke mungkin begini bahasanya pemerintah ya mendorong atau melakukan pembinaan kepada peternak agar peternak juga melakukan diversifikasi usaha betul jadi tidak hanya sekedar memelihara ya tetapi juga harus pinter berjualan betul mencari pasar betul membuka pasar buka peluang pasar baru betul baik itu dengan olahan ataupun menjual secara langsung betul jadi yang kedua adalah pembinaan betul oke berikutnya apa lagi Pak Jody sebetulnya di tempat kita tuh kan ada bulog ya Pak ya apakah mungkin bulog itu sebagai buffer atau sebagai untuk menerima daging-daging itu iya suatu murah di tempat kita tuh kan ada departemen sosial bisa tertinggal bisa tertinggal bisa tertinggal sebetulnya departemen sosial bisa mengalokasikan protein hewan itu mau dibuang kemana ya dengan pakai uang pemerintah kan bisa oke di situ oke ya tertinggal itu juga perlu dikasih jadi protein hewaninya cukup meningkat bagus otomatis kalau proteinnya bagus ya orang yang di desa yang desa tertinggal yang makannya cuma nggak jelas itu semuanya dari karkasnya dikasihkan kepada dia daripada pemerintah itu buang duit nggak jelas ayam ini dengan ikan asin masih mengurahkan ayam kan Pak? kalau sekarang sampai harga yang 5 ribu ya gitu iya makan asin mahal iya jambar roti aja masih misalnya ikan pedalnya sekilo kalau belinya itu kalau itu dibudayakan artinya maksud saya saya mau mengatakan kan ayam ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat betul betul setiap minggu pasti orang duk buahkan iya itu dibuang di daerah tertentu ya oke nah jadi maksudnya Pak Jody yang ketiga ini mestinya pada saham oversupai ambil pemerintah kita melalui instrumen yang ada di setiap pembagian ya mengambil ayam ini sebagai cadangan betul harus punya kolesterol itu Pak harus punya kolesterol dan cara baginya pun juga harus benar cara baginya harus benar apinya sudah dipotong atau bisa dibikin olahan kasih sama dia ya yang penting kalau itu dalam bentuk karkas dan ngebatin masyarakatnya pun harus pakai rantai dingin ya betul pentingnya itu jangan sampai keluar dari rantai dingin paling tidak di kelurahan itu harus ada apa freezer itu untuk ketahanan pangan untuk ketahanan pangan jadi kalau oversupply enggak usahlah kating-kating segala macam tidak bisa kita awasi ambil saja ambil saja oleh pemerintah DPR juga bisa enggak melihat bahwa inilah yang dibutuhkan oleh rakyat kalau seandainya ini dilakukan berapa banyak rakyat kita yang ditolok betul betul ya regulasi mestinya ya pemerintah memberikan peluang karena sudah tidak punya daya dan sebagainya nah ya langkah baiknya itu tadi kalau lembaga itu tersendiri atau buluk atau apa sanggup mengambil ayam yang dari para peternak yang berlainan itu ya oke yang tadi yang ketiga itulah masih masuk nah yang keempat ini apalagi nih DOC nya pakannya bagaimana agar pakan peternak rakyat wakin murah oke kalau bicara masalah pakan komponen jagung adalah butuhkannya 50% daripada formula jagung 50% untuk formula pakan yang baik sekarang ini katanya ada kan yang 50% katanya ya tapi lebih bagus 50% ya nah sekarang ini denger-denger ya kita beritabur dengan Pak Benda komposisi dari 50% itu masih impor jagung benar apakah saya enggak tahu kan saya bukan orang pemerintahan tapi saya punya solusi sebetulnya seandainya tiap pelurahan itu di data ada tanaman apa sih disitu ada lahan kosong apa sih disitu tiap pelurahan aja ya tiap pelurahan aja lahan kosong kan pasti ada pasti ada dari itu langsung ke kecamatan ke provinsi sebagainya baru pemerintah tuh melihat tanami tanami jagung gerakan masyarakat dan bahkan masyarakat enggak tahu TNI enggak usah jauh-jauh ke Kalimantan enggak TNI semua itu dikerjakan TNI bisa dapat duit untuk mengelolaan itu yang punya tanah juga dapat duit yang nganggur juga bisa dapat duit yang nganggur bisa siapapun yang akan mengerjakan disitu asal jagung itu betul-betul ditanam dan dipelihara karena dalam suatu teori manajemen planning, action, and controlling kalau dua ini sudah dilaksanakan kontrolnya tidak pernah ya dicuri orang maka sistem manajemen itu harus jagungnya udah katakanlah ditanam setelah dipanen ya dipanen makas ngomong dong sama pabrikan pemerintah kan punya pabrikan oh jadi ya ngolah tetap pabrikan pabrikan tetap belilah jagung saya ini nah tapi nanti konsekuensinya kalau sudah seperti itu dan harganya misalnya murah otomatis kan harga pakan murah kan tapi kalau sangatnya harganya setelah seperti itu itu masih mahal jagungnya itu kan bagian dari departemen penerian bagian produksi pangan yang akan kontrol kalaupun masih tetap mahal ya subsidi saja lah apa susahnya kan ya seharusnya persoalan itu tidak berat kalau semuanya itu dikembalikan kepada penyebab utamanya saya sebagai dokter Dewan mengubati suatu penyakit kembalikan kepada etiologi karena cacing masih ubat cacing karena virus divaksin karena bakteri kasih antibiotik tepat jangan kena bakteri dia kasih ubat cacing perjumat sama dengan pemerintah kalau memang perintah itu semua jatuh udah oke kontrolinya dari bagian produksi bagian apa bisa secara integrasi dan itu harus saya banyak-banyak berharap kenapa kedepannya kita itu negara agraris jangan dirubah menjadi negara transit oke jadi sahabat agripreneur ada empat hal keinisiatif dari pak judi betul agar peternakan rakyat kita bisa berkembang di kemudian hari betul agar usaha peternakan rakyat adalah usaha yang bisa dimikmati oleh warga masyarakat dengan tatatan penyakit melalui bulog ya bisa mengambil hasilnya itu ya ada empat hal tadi betul bagaimana mendapatkan DOC yang kualitas dan dengan harga yang terjangkau iya setiap peternak wajib dipenuhi iya yang kedua bagaimana pembinaan pasang agar petang-petang penyakit ini juga bulog ya di depan kembali yang ketiga karkas bagaimana diserap menjadi cadangan pangan pemerintah betul jangan nanti waktu hanya ngelecokin aja karkas itu waduh dicoba selesai yang keempat adalah bagaimana agar akan jadi murah akan jadi murah set statistik dari kelurahan berapa lahan kosong tanamin semuanya oke dengan sistem yang ada ini empat hal mudah-mudahan nanti kita punya waktu untuk menampilkan secara singkat profil peternakannya Pak Jodi betul yang konon di sana bukan hanya sekedar bau dan tidak ada bau asri bahkan enak buat tidur betul semua orang mimpi sah-sah saja ada yang ngomong begitu tapi itulah pola pikir saya bahwa sebuah tanah itu harus dibudidayakan tidak sekali untuk sebagai ketahanan pangan saya nengam singkong nengam papaya mau mendurian jadi ada harian ada mingguan ada bulanan ada tahunan ada semuanya demi anak dan cucu secara nasional meskipun sudah seperti itu tetap ya Pak Jodi masih melihat bahwa usaha peternakan kedepan masih suram kalau empat hal tadi tidak diketahui jadi itulah sahabat lebih benar dialog saya dengan Pak Jodi seorang peternak yang luar biasa datang ke Pataka hanya untuk memberikan peringatan kalau seandainya empat hal tadi tidak dilakukan maka peternak rakyat kedepan semakin akan menjadi musnah di republik oleh karena itu pastikan tetap bahwa peternakan ini harus menjadi mata pecaharian betul walaupun kita tahu persaingan sangat hebat di atas sana tetapi tidak boleh usaha peternakan ini hamus di bumi kita sendiri tanpa ada keluar tangan dari pemerintah memberikan subsidi penjualan yang layak dan sebagainya dibeli oleh pemerintah jangan pemerintah yang beli karat kasut belilah pada perapetan satu ini kan di bulan kemerdekaan ya betul perapetan tadi adalah terima kasih sampai ketemu dengan Pataka channel berikutnya terima kasih mudah-mudahan perapetan yang sekarang sudah banyak yang bermaksa tolonglah berikutnya dengan perimpatan diutamakan langsung yang terima kasih 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 terima kasih